Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan adakan sosialisasi sekolah model yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Sabtu pagi. Sosialisasi sekolah model yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Hajah Ahlul Jannah, dalam rangka pelaksanaan sekolah model di Kabupaten Tapin, yang mana dalam kegiatan ini juga dirangkai sekaligus dengan penandatanganan MUU Sekolah Model bersama 23 sekolah yang ada di Kabupaten Tapin, meliputi jenjang sekolah dasar SMP, SMA, dan SMK. Jumali selaku koordinator bantuan pemerintah sekolah model di Tapin mengatakan 23 sekolah tersebut masing-masing nantinya akan diberi bantuan sebanyak 5 juta rupiah untuk melaksanakan program Sistem Penjaminan Mutu Internal. Adapun sekolah model yang dimaksud dalam program ini, ialah sekolah model pembelajaran yang menuju ke delapan standar pendidikan, diantaranya standar isi, proses, SKL, penilaian, sapras, PTK, pembiayaan, dan anggaran. Pembiayaan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banyan Baru. Ini di Tapin ini ada apa Pak? Hari ini Pak? Hari ini ada sosialisasi dan penandatangan MUU tentang sekolah model program tahun 2017. Yang di Kabupaten Tapin ini berjualah ada 23 sekolah. Dari Jinjang SD ada 11, Jinjang SMP ada 8, Jinjang SMA ada 3, Jinjang SMK ada 1. Jadi totalnya ada 23 sekolah. Dan dari 23 sekolah itu akan diberi bantuan pemerintah sebesar 5 juta untuk melaksanakan program yang namanya Sistem Penjamin Mutu Internal. Yang mana nanti akan diberikan bantuan teknis oleh pasiliter daerah yang beberapa waktu yang lalu sudah kami latih di LPMP sebanyak 3 orang per kabupaten. Ini kalau boleh tahu Pak, jenis modelnya seperti apa mungkin Pak? Modelnya itu model pembelajaran yang menuju ke delapan standar. Seperti standar isi, proses, SKL, penilaian, sapras, PTK, penbiayaan, dan anggaran. Ada 8 standar, tapi nanti di ranah sekolah itu terfokus 4 standar. Yaitu SKL, isi, proses, dan penilaian. Yang 4 standar itu ranahnya dari Dinas Pendidikan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota setempat. Ini setiap tahun apa? Sudah 2 tahun terakhir ini. Insya Allah tahun depan kita lanjutkan lagi untuk tahun 2018. Kemungkinan kalau dana itu bisa lebih meningkat Pak untuk meningkatan? Insya Allah sudah kami usulkan untuk tahun 2018 itu ditingkatkan 3 kali 4 yang ada tahun ini. Pelaksanaan program sekolah model ini dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses pendidikan yang dilaksanakan akan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Saidi Tapin TV melaporkan.